Al-Fatihah Al-Fatihah Setelah pertemuan yang lalu Kita menjelaskan tentang sikit Musonef Habib Abdullah Salim bin Abdullah bin Semir Yang mana beliau juga termasuk Ahli di dalam bidang militer Kemudian Sayyid Ahmad bin Umar Asyadiri Begitu pula beliau adalah Selain pengarang kitab ini Beliau juga pengarang kitab apa? Yakutun, Yakutun Hafiz Sekarang kita akan masuk Pembahasan pertama ya nih Lahat pertama kita akan masuk di dalam Matan Savinatun Najah Sudah saya ingatkan lagi Torikoh kita mempelajari kitab Savinatun Najah ini Saya akan membaca beberapa Syarah daripada Nelorojak Yang saya anggap penting Dan saya akan tinggalkan Yang tidak saya anggap penting untuk Walaupun itu sebenarnya penting Cuma saya tengok Tidak terlampau Diperlukan di dalam mustawa ini Atau mungkin nanti akan saya jelaskan Secara global sahaja Kadang-kadang kita akan baca Nasihat daripada Nelorojak Tapi Harus kita Mengetapkan bahwasannya Semua pengajian kita akan bertumpu Di dalam matannya Bukan di dalam apa namanya Bukan di dalam syarahnya Karena Kalau kita nak baca syarah Syarah ini dia sikit-sikit tinggi Levelnya mungkin di atasnya Savinat si kitab Tapi Memang di dalam kelas ini Saya ingin nak tunjukkan Dan Jelaskan Tentang basic-basic Basic-basic Fikih sahaja Ya ini basic-basic Fikih sahaja Bismillah Tapi nanti juga akan ada Saya baca beberapa nas Ibarat daripada Nelorojak Daripada Daripada Nelorojak Bismillahirrahmanirrahim Dan Pasti ya ini ketika kita sudah mula Bismillahirrahmanirrahim Pasti ada semacam ritual Ritual Para Masyaikh Fukoha Daripada Tarim Saya jujur ya Saya mengajar kitab Fikih dari awal lagi Semacam ini Menurut saya ini Macam Deja vu Nostalgia Macam Zaman-zaman dahulu Ketika saya memulai Belajar Fikih ketika saya mulai Mukadimahatrumiah Sampai saya sudah Hatam Minhaj Minhajutolibin Ada semacam Rasa terharu Ya ini Akhirnya Sampai juga Dimana Masa saya itu Sudah Mengajar Mengajar Bukan hanya belajar Lagi dulu Saya hanya belajar Sekarang saya sudah Ada satu tugas lain Selain belajar Yaitu apa Yaitu Mengajar Di setiap awal-awal kitab Para Masyaikh Tarim Ya ini Para Masyaikh Tarim Pasti beliau Pasti mereka-mereka itu Beliau-beliau ini Menjelaskan tentang Makna Bismillahirrahmanirrahim Daripada kata-perkata Ya ini Ketika kita tengok Bi Bak itu Imma lil muswahabah Atau lil istianah Makna istianah adalah Meminta tolong Makna muswahabah Adalah maknanya Bersama-sama Bersama-sama dengan apa Meminta tolong Dengan apa Kalau secara gelombang Kita nak Maknakan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Cuma Kalau kita nak Jelaskan perkata Macam mana Bak itu Maknanya Istianah Maknanya istianah Adalah meminta tolong Atau dengan makna Muswahabah Makna muswahabah itu Maknanya Bersama-sama Muswahabah Sohib Maknanya Selalu bersama-sama Maknanya kita itu Kalau nak buat apa-apa Hendaklah bersama-sama Dengan Bismillahirrahmanirrahim Maknanya Nak mula apapun Pakailah Dan bawalah Bismillahirrahmanirrahim Maknanya selalu Ucap Bismillahirrahmanirrahim Oke SM maknanya apa Habib Orang yang Orang yang belajar Nahwu Pasti mengetahui SM ya Mengetahui apa Makna SM SM itu Tengok daripada Tengok daripada Musytaknya apa Indal Basriin SM itu Diamik dari kata-kata Sumu Bimakna ulu Bimakna apa Bimakna ulu SM Minas sumu Bimakna ulu Ada pun menurut Madrasah Kufiin SM itu daripada Simah Wahwa Al-alama Dikatakan Man ismat Mas muka Mas muka Maknanya apa Tanda Untuk anda Karena anda ini sama dengan orang-orang yang lain Mempunyai mata Mempunyai telinga Bagaimana saya bisa membezakan Anta dengan orang lain Oh Bezanya saya dengan orang lain Nama saya Zed Nama orang lain Mungkin Mungkin Amr Jadi ketika seseorang itu ditanya Siapa namanya Secara tidak langsung Mereka itu ditanya Apa yang bisa Saya panggil Untuk membezakan Anta Untuk menandakan Anta Dan Orang lain Itu Dari kata-kata Kufiin mudah Sebenarnya Untuk Daripada istikoknya Kufiin ini SM ini mudah Ada pun menurut Postringin SM itu Dari kata-kata Sumuh Sama Yang maknanya Atas Ketika Ketika anda itu di atas Maka anda akan terbeze Dari orang-orang yang lain Ketika Anda tengok di pernikahan Ada Suami istri Yang di pelaminan Dia akan diletak Di tempat yang di atas Dan orang-orang lain Ada di bawah Kenapa? Agar mereka itu Agar semua orang itu Tahu bahwasannya Ini adalah Suami istri Ketika nanti Berbuat Mungkin Sendirian di kamar Tidak dituduh Mereka itu Berzina Kenapa? Karena orang-orang Sudah tahu Bahwasannya Dua orang ini Sudah apa namanya Sudah 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 menikah Itulah makna Ulu Maknanya atas Ketika anda di atas Anda akan terbezakan Dari orang-orang Yang lain Dan itulah adalah Makna istikoknya Pasriin Yang mengatakan Bahwasannya Isim Itu di amik Dari kata-kata sumuh Yang maknanya adalah Ulu Tinggi Ada pun menurut Kufiin Isim itu di amik Daripada kata-kata Simah yang maknanya adalah Alama Atau dengan makna Tanda Allah Allah itu apa? Allah itu adalah Alamun Aladzatil wajibil wujud Alamustahib Lijami il kamalat Makna Allah itu adalah Alam Makna alam ini Tanda Atau Nama Nama untuk apa? Untuk Zat Untuk Zat Yang wajibil wujud Zat yang apa namanya? Zat yang wajibil wujud Yang Zat ini adalah Wajib al Alwujud Makna wajibil wujud Sudah Marau di dalam Di dalam apa namanya? Akhidatul awam Makna wajibil wujud Adalah Yang tidak mungkin Tidak ada Dia kena ada Al-Mustahik Lijami il kamalat Yang tidak itu Berhak untuk Semua Kesempurnaan Maknanya Semua kesempurnaan Yang ada Allah sudah punya Sejak zaman azali Sejak apa namanya? Mundul 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 azan Itu namanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Nama Allah Seumpamanya Tidak ada Nabi Menurut Mu'tazilah Dan menurut Maturidiyah Kita diwajibkan Untuk Bersyukur Kepada Pencipta alam ini Atau lebih dikenal Dengan nama Syukrul Mun'im Syukrul Mun'im Tapi kita tidak wajib Untuk mengetahui Nama Pencipta alam ini Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu di dalam Di dalam kitab-kitab ilmu kalam itu Dikatakan Dalil Isbatusone Bukan dalil Isbatu Wujudillah Bukan Bukan dalil Tentang keberadaan Allah Tidak Karena Allah Nama Allah itu Tidak bisa kita ketahui Kecuali Dengan adanya Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Atau Utusan Allah Tapi akal Sehajir Tidak akan bisa Untuk mengetahui Pencipta alam ini Namanya Allah Tidak akan Tidak akan bisa itu Itu hanya kena Daripada Daripada Ambiya Karena itu Di dalam kitab-kitab Akidah Di dalam kitab-kitab Ilmu kalam Yang namanya Dalil Pembuktian Itu bukan untuk Membuktikan Keberadaan Allah Tapi membuktikan Keberadaan Sang pencipta Alam semesta Itulah apa namanya Allah Bismillah Hirrahman Apa itu Rahman Rahman itu Maknanya Dia itu Diamik dari Kata-kata Rahmah Yang mana Rahmah itu adalah Al-munaim Bijalailin ni'am Dia adalah Pemberi ni'mat Untuk ni'mat-ni'mat Yang besar Apa itu Ni'mat-ni'mat Yang besar Ni'mat-ni'mat Yang besar itu Adalah Usulun ni'am Ni'mat-ni'mat Yang asal Contohnya Iman Contohnya Islam Contohnya Mata Penglihatan Itu adalah Usulun ni'am Jala apa namanya Jala'ilun ni'am Makna Jala'ilun ni'am Adalah Ni'mat-ni'mat Yang besar Jala'il adalah Jam'u jalilah Jam'u apa namanya Jam'u jalilah Dia adalah Ni'mat-ni'mat Yang besar Terus Rahim apa ya Rahim adalah Ni'mat-ni'mat Yang lebih spesifik Lebih kuat Menguatkan Ni'mat yang besar itu Kadang anda punya mata Tapi mata anda Tidak terlampau Terang Seperti saya Tidak terlampau Bisa untuk melihat Kalau nak melihat Kena menggunakan apa Kena menggunakan Kacamata Atau cermin mata Kalau orang Malaysia cakapnya Orang Hadromut pun Cakapnya juga Kacamata Ar-Rahim ini adalah Ketika Allah itu Memberi ni'mat anda Dengan ni'mat yang Kuat Contohnya Sudah diberikan ni'mat Mata Tapi mata itu Diberi Ketajaman Anda bisa melihat Sampai jarak Tiga hari perjalanan Seperti Hadami Atau Anda mempunyai Pendengaran-pendengaran itu Sangat sensitif Sekali Seperti kelelawar Mungkin Seperti kelelawar Ini adalah Ar-Rahim Karena itu Ar-Rahman Lebih Abla Daripada Ar-Rahim Karena hurufnya Ar-Rahman Lebih banyak Daripada hurufnya Apa namanya Ar-Rahim Dibilang Ziyadatul Mabna Inilah secara global Apa itu Bismillah Bismillah Ar-Rahman Apa namanya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kenapa Musonef itu Mengawali kitabnya Dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang pertama Ada dua sebab Yang pertama adalah Untuk Iktidak Untuk mengikuti Al-Quran Karena Al-Quran Diawali dengan Bismillah Ar-Rahman Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Sebab yang kedua Karena ada hadis Rasulullah Itu mengatakan Di dalam riwayat Di dalam riwayat Ini adalah riwayat Walaupun riwayatnya Itu tidak sahih Akan tetapi Bisa untuk dipakai Sebagai Apa maknanya Habib Setiap perkara Yang dianggap Penting oleh Syariah Yang dianggap Penting Yang dianggap Mempunyai Mempunyai Kekuatan Dianggap Mempunyai Kepentingan Di dalam syariah Contohnya apa Menuntut ilmu Mengarang kitab Apakah mengarang kitab Itu penting Di dalam syariah Sangat penting sekali Mengaji Apakah mengaji Itu penting Dalam syariah Penting Belajar Apakah penting Penting Apalagi Semua Nak menikah Menikah pun penting Awali dengan apa Bismillahirrohmanirrohim Semua perkara Yang dianggap Penting oleh syariah Memang kena Diawali dengan apa Bismillahirrohmanirrohim Kullu Amrin Zibalin Setiap perkara Yang dianggap Penting oleh syariah Dan tidak Diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim Maka dia itu Seperti Orang yang Akto Apa itu Akto Yang terpotong Tangan dan kakinya Kalau ada Orang yang terpotong Tangan dan kakinya Maknanya Orang ini Oke you Tidak sempurna Kurang sempurna Kurang upaya Fahwa akto Di dalam rewayat lain Fahwa ajedam Maka orang ini Seperti orang yang ajedam Terkena penyakit Judam 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 itu Lepra Apa itu penyakit lepra Penyakit lepra itu adalah Penyakit Yang dikatakan disini Penyakit yang awal-awalnya Yang kena penyakit Judam itu Pertama-tamanya Kulitnya itu Akan memerah Kemudian Menghitam Kemudian Pecah-pecah Kemudian Kulitnya Dan bagian Tubuhnya itu Iyata nasar Makna Iyata nasar itu Jatuh Tanggal Satu persatu Mungkin pertama merah Tangannya merah Jari-jarinya merah Kemudian Menghitam Kemudian Pecah-pecah Jari-jarinya itu Kulit-kulitnya pecah-pecah Kemudian Jarinya ini Terlepas Satu persatu Dan ini Apa namanya Yang sangat Berbahaya sekali Rasulullah Alayhi wasallam itu Bersabda Firru Firru Minal Menjidumi Firru Raka Minal Asad Dibilang Larilah kalian itu Daripada orang Yang terkena Lepra Seperti Kalian itu Lari Daripada Singa Setelah Diteliti Setelah Diteliti Virus Lepra itu Bentuknya Macam Singa Bentuknya Apa namanya Bentuknya Macam Singa Subhanallah Itu adalah Ejazun Nabawi Ejazun Nabawi Maknanya Maknanya Adalah Kalau anda Memula Sebuah Pekerjaan Yang dianggap Penting oleh Syariah Tapi anda Tidak Mengatakan Bismillah Irrohman Irrohim Maka Itu Seperti Orang Yang terkena Yang terkenal Lepra Maknanya Apa Kolil Kolil Barokah Apa makna Kolil Barokah Maknanya Walaupun anda Hatam kitab Tapi keberkahannya Kemanfaatnya Akan Sikit Maknanya Anda Tidak Akan Bisa Untuk Membuat Kitab Ini Bermanfaat Untuk Banyak Orang Itu Namanya Apa Namanya Kitab Banyak Tapi Yang Tapi Yang Manfaat Hanya Sikit Anda Tengok Kitab Fikih Banyak Sangat Banyak Kita Fikih Sangat Banyak Sekali Tapi Yang Dibaca Yang Dibuat Tadris Berapa Satu Dua Tiga Sikit Sangat Sikit Kenapa Karena Berkahnya Berbeza Satu Dengan Berbeza Satu Dengan Yang Lain Riwet Riwet Yang Lain Mengatakan Bahwa Abetar Apa Itu Abetar Abetar Itu Adalah Maktu Udhanab Maktu Udhanab Itu Yang Ekornya Terputus Atau Tidak Mempunyai Keturunan Orang Yang Tidak Mempunyai Keturunan Itu Kurang Itu Bukan Orang Yang Sempurna Maknanya Dia Kena Dia Akan Terus Rindu Yang Membuat Perkara-perkara Yang Penting Pada Agama Dan Dia Itu Tidak Memulai Dengan Bismillah Maka Akan Ada Kekurangan Di Dalam Perkara Itu Berkahnya Tidak Akan Sempurna Itulah Mana Hadis Kullu Am Dibalin Layub Da'uf Bismillah Irrahman Irrahim Wahua Akta Aw Abetar Aw Ajudam Kemudian Musonef Disini Mengatakan Hukum Membaca Bismillah Hukum Membaca Bismillah Itu Ada Berapa Dibilang Ini Penting Dulu Ketika Eksam Itu Pasti Hal-hal Semacam Ini Mesti Keluar Apa Sebutkan Hukum Membaca Bismillah Hukum Membaca Bismillah Itu Ada Lima Maknanya Hukum Taklifi Ada Lima Hukum Membaca Bismillah Pun Juga Ada Lima Bila-bila Hukum Membaca Bismillah Itu Wajib Alamak Hukum Membaca Bismillah Wajib Iya Itu Wajib Ketika Anda Di Sholat Loh Kenapa Habib Loh Karena Di Sholat Ada Al-Fatihah Dan Al-Fatihah Tidak Bisa Dan Al-Fatihah Rukun Daripada Sholat Ketika Rukun Daripada Sholat Itu Al-Fatihah Dan Di Antara Rukun Daripada Di Antara Ayat Daripada Al-Fatihah Itu Adalah Bismillah Maknanya Anda Tidak Akan Bisa Untuk Membaca Al-Fatihah Kecuali Anda Membaca Bismillahirrahmanirrahim Karena itu Bismillahirrahmanirrahim Hukumnya Wajib Di dalam Apa namanya Wajib Di dalam Sholat Oke Bila Habib Al-Fatihah Itu menjadi Haram Al-Fatihah Itu haram Kalau Anda Nak buat Perkara haram Contohnya apa Anda nak minum Khomer Minum Khomer kan Haram Haram Nak minum Khomer Bismillahirrahmanirrahim Sedap Minum Khomernya Dosa Baca Bismillahirrahmanirrahim Juga apa namanya Juga Dosa Kenapa Karena Macam Anda itu Meminta tolong Allah Nak berbuat Perkara yang haram Perkara yang haram itu Dibenci oleh Allah Macam mana Ada semacam Tidak Menghormati Allah Di dalam Perkara-perkara Yang haram Sudah semacam itu Anda macam Nak gunakan Bahwasannya Ini itu Diridhoi oleh Oleh Allah Akhirnya Membaca Bismillahnya Itu haram Minum Khomernya Juga Juga haram Jayet Yang ketiga Apa Anadab Sunnah Bila Bismillah itu Sunnah Dibilang Bismillah itu Sunnah Ketika di Perkara-perkara Yang penting Di dalam Agama Setiap Perkara Yang dianggap Penting Dalam Agama Seperti Membaca Quran Membaca Hadis Membaca Kitab Dulu Ketika Saya Membaca Fathul Mu'in Dirubat Itu Ada orang Sebelum Membaca Fathul Mu'in Dia Taka Bismillah Tapi Audzubillah Audzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Banyak Orang-orang Yang komplit Eh kenapa Engkau baca Ta'awud Ini bukan Quran tau Ini adalah Kitab Fikih Alamak Semua gaduh Macam mana ini Macam mana Akhirnya Coba cari Apakah memang Membaca Audzubillah Minasyaitanirrojim Ketika Membaca Kitab itu Mandub Akhirnya Subhanallah Ketika saya dulu Saya punya kawan Namanya Amron Kawan namanya Bukan Bukan Amron Mu'ammar Maaf Mu'ammar Mu'ammar Dia Orang asli Son'a Tapi belajar Di Di Amerika Kemudian Balik lagi ke Son'a Untuk Kemudian ke Tarim Untuk belajar Di Rubat Tarim Saya sering Meroja'ah Bugiatul Musyidin Sampai hatam Dengan beliau Dengan taklikotnya Para ulama Dengan taklikotnya Habib Basan Asyatiri Dengan taklikotnya Habib Ahmad bin Umar Asyatiri Sekse Salim Said Bukayir Cetakan Darul Apa itu namanya Darul Nur Disitu disebutkan bahwasannya Sebagian ulama Di dalam Bugiatul Musasidin Anda boleh tengok Sebagian ulama Memperbolehkan Dan menganggap Bahwasannya Membaca A'udzubillahimineh Sebelum membaca kitab Selain Al-Qur'an Juga disunahkan oleh Para ulama Kiasan Al-Membaca Al-Qur'an Kalau Al-Qur'an Tidak ada Tidak ada yang boleh Komplain Karena Allah sendiri Mengatakan Tidak ada yang boleh Komplain Tapi di kitab Macam mana Dikiaskan Al-Kitab Yang keempat Kadangkala Membaca Bismillah itu Makruh Macam mana itu Habib Bila Membaca Bismillah itu Makruh Kalau Anda Berbuat perkara Yang makruh Macam mana itu Berbuat perkara Yang makruh Contoh perkara Yang makruh Adalah Mencabut Uban Mencabut Mencabut Uban Ketika Anda Mencabut Uban Bismillah 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 Mencabut Ubannya Makruh Membaca Bismillahnya Juga Apa namanya Makruh Atau contohnya Anda memakan Perkara-perkara Hal-hal Apa Memakan Benda-benda Yang membuat Mulut itu Baunya tajam Mungkin Kalau Apa namanya Ulama-ulama Dahulu itu Cakapnya Apa Sum 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 itu Bawang putih Itu Wet Wet Onion Itu Garlic 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 Makan Garlic Itu Para ulama itu Mengatakan Itu adalah Makruh Kenapa Karena Buat Bau itu Kurang sedap Wallah Wallah Mungkin Kalau ada Orang Ada Orang Cakap Wallah Habib Maknanya Itu Makan Durian Pun Makruh Alam Kenapa Durian Sedap Tapi Buat Bau Tajam Tapi Buat Bau 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 Tajam Mungkin Mungkin Kalau Memang Ilahnya Baunya Tajam Orang Terganggu Dengan Bau Itu Mungkin Tapi Tak Semua Orang Tak Suka Dengan Bau Durian Sebagian Orang Suka Dengan Bau Durian Tapi Majority Orang Tidak Suka Dengan Bau Garlic Atau Bawang Putih Itu Jadi Orang Nak Makan Bawang Putih Bismillah Makan Bawang Putih Hukum Mak 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 Yang Yang Kelima Adalah Al-Ibah Al-Apa Namanya Al-Ibah Kadangkala Membaca Bismillah Itu Hukumnya Mubah Maknanya Melakukannya Tidak Mendapat Bahala Dan Meninggakannya Tidak Mendapat Dose Contohnya Apa Seperti Melakukan Perkara-perkara Yang Mubah Dan Tidak Ada Bahalanya Contohnya Apa Memindah Benda Dari Tempat Ketempat Yang Lain Contohnya Macam Mana Ini ada Benda MP3 Saya Letak Sini Kemudian Saya Nak Pindah Kesini Bismillah 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 Ini Namanya Naklul Mata Naklul Matanya Itu Memindah Benda Itu Tidak Ada Tidak Ada Pahalanya Ketika Saya Mengatakan Bismillah Ketika Saya Memindah Benda Ini Saya Tidak Mendapatkan Pahala Ketika Saya Mengatakan Bismillah Tetapi Para Guru-guru Saya Mengatakan Tetap Diberi Pahala Karena Bismillah Itu Zikrullah Apa Namanya Zikrullah Kenapa Karena Yang Namanya Bismillah Itu Asal Hukumnya Itu Adalah Sunnah Asal Hukumnya Adalah Apa Sunnah Karena Bismillah Itu Adalah Zikir Dan Setiap Zikir Itu Adalah Perkara Yang Sunnah Selama Dia Adalah Perkara Yang Sunnah Maka Perkara Yang Sunnah Tidak Bisa Berubah Menjadi Perkara Yang Wajib Itu Kena Wajib Bisa Yang Wajib Yang Sunnah Berubah Menjadi Wajib Dengan 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 Nadar Tapi Perkara Yang Sunnah Tidak Bisa Berubah Menjadi Perkara Yang Mubah Akan Tetapi Perkara Yang Mubah Bisa Berubah Menjadi Perkara Yang Sunnah Dengan Niat Wallahu Alam Bishawab Lima Ini Adalah Hukum Membaca Bismillah Kemudian Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Lafad Yang Kedua Alhamdulillah 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 Menjelaskan Satu persatu Ketika Membaca Kitab Fiki Awal Awal Ini Menurut Saya Semacam Ritual Yang Tidak Boleh Saya Tinggalkan Karena Para Masyai Huna Para Masyai Huna Ditarim Ketika Membaca Kitab Apapun Di Dalam Awal Awal Pasti Menjelaskan Terutama Di Dalam Kitab Apa itu Alhamdul Alhamdulillah Adalah Asana'u Bilisan Alal Jamil Al Ikhtiari Secara bahasa Yang namanya Alhamdulillah Adalah Asana' Pujian Pujian dengan Apa? Pujian dengan Lidah Dengan lidah Bilisan Alal Jamil Anda Memuji Sesuatu Yang Indah Yang Mana Sesuatu Yang Indah Itu Bukan Sesuatu Yang Indah Yang Bukan Di Dalam Keinginan Anda Tapi Sesuatu Yang Indah Ikhtiari Contohnya Apa? Anda Bersedekah Bersedekah Adalah Sesuatu Yang Indah Dan Sesuatu Yang Indah Itu Sedekah Itu Berasal Daripada Keinginan Anda Ada Sesuatu Yang Indah Tapi Tidak Dalam Keinginan Anda Apa Itu? Anda Mempunyai Wajah Yang Handsome Anda Mempunyai Wajah Yang Handsome Itu Bukan Karena Anda Ingin Lahir Dengan Wajah Yang Handsome Oh Saya Adalah Anak Seorang Tuk Guru Anda Menjadi Anak Tuk Guru Itu Bukan Keinginan Anda Itu Adalah Pembahagian Allah Selama Itu Bukan Keinginan Anda Maka Kalau Anda Ada Orang Memuji Anda Dengan Perkara Yang Bukan Ikhtiari Atau Ittirari Maknanya Adalah Ittirari Itu Bukan Hamad Tapi Namanya Adalah Madah Contohnya Macam Masya Allah Anteni Handsome Sangat Itu Bukan Alhamad Tapi Itu Adalah Madah Adalah Madah Madah Adalah Pujian Untuk Perkara Yang Indah Perkara Yang Baik Tapi Perkara Yang Baik Itu Ada Pada Anda Bukan Karena Keinginan Anda Itu Namanya Apa Madah Tapi Kalau Hamad Kena Ada Di Dalam Kena Di Dalam Karena Perkara Yang Baik Itu Anda Buat Karena Keinginan Anda Jayet Ini Adalah Hamad Secara Bahasa Secara Uruf Apa Fe'lun Kata-kata Fe'lun Akan Menjadi Lebih Luas Lagi Karena Anda Kalau Nak Bersyukur Kalau Anda Nak Memuji Allah Anda Memuji Allah Tidak Harus Anda Itu Menggunakan Lisan Tapi Perbuatan Pun Juga Dikatakan Anda Itu Memuji Allah Karena Itu Secara Uruf Secara Syariat Yang Namanya Hamad Adalah Fe'lun Perbuatan Tidak Harus Dengan Tidak Perbuatan Yang Mana Perbuatan Itu Menunjukkan Terhadap Anda Itu Mengagungkan Mun'em Mengagungkan Sang Maha Pemberi Nekmat Dari Perspektif Dia Itu Pemberi Nekmat Sawa Sawa'un Nekmat 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 Bagi Anda Atau Bagi Orang Lain Macam Maha Habib Ketika Ada Kawan Saya Namanya Zaman Diberi Nekmat Saya Cakap Alhamdulillah Maknanya Saya Ini Hamid Saya Ini Memuji Allah Kenapa Karena Saya Memuji Allah Karena Allah Memberi Nekmat Kepada Zaman Karena Dia Diberi Anak Bukan Nekmat Bukan Saya Ini Hamid Itulah Alhamdulillah Ada pun Selain Hamdu Namanya Syukur Apa itu Syukur? Syukur adalah Syukur adalah Syukur adalah Seorang Hamba Itu Menggunakan Semua Nekmat Allah Untuk Apa Dia Diciptakan Itu Namanya Apa? Syukur Dan Ini Susah Jadi Allah Menciptakan Tangan Untuk Apa? Tangan Untuk Bersedekah Allah Menciptakan Mata Untuk Apa? Mata Untuk Melihat Hal-hal Yang baik Contohnya Nak melihat Ulama Nak melihat Kitab Nak melihat Wajah-wajah Orang-orang Soleh Allah Menciptakan Mulut Ini Untuk Apa? Menciptakan Mulut Ini Untuk Berzikir Untuk Berkasidah Untuk Bercerama Bukan Mata Digunakan Untuk Tengok Aurat Orang Bukan Mulut Digunakan Untuk Menggibah Bukan Mulut Digunakan Untuk Untuk Apa Mulut Diciptakan Bukan Untuk Apa Mata Diciptakan Karena Itu Syukur Adalah Anda Menggunakan Semua Nikmat Allah Untuk Apa Dia Diciptakan Ini Susah Karena Itu Allah Mengatakan Sikit Hambah-hambaku Itu Yang Bersyukur Maknanya Sikit Dari Hambah-hambaku Itu Yang Benar-benar Menggunakan Apa Yang Sudah Aku Ciptakan Untuk Tugasnya Masing-masing Sikit Itu Sikit Sangat Sikit Sekali Rata-rata Kita Gunakan Gunakan Fasiliti Allah Untuk Melawan Allah Kita Gunakan Fasiliti Allah Untuk Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah Rob Allah Sudah Maknanya Sudah Lampau Apa Itu Rob Rob Itu Ada Yang Mengatakan Maknanya Itu Malik Rob Bul Ebil Ay Malikul 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 Ebil Syekh Sa'id Foda Di dalam Kitabnya Syarah Sugro-sugro Taklik Alah Syarah Sugro-sugro Beliau Mengatakan Bahwasannya Yang namanya Rob Itu Diamik Dari kata-kata Rob Bayaru Putar Dia Maknanya Mendidik Bukan Hanya Pemilik Tetapi Apa Pendidik Maknanya Rob Alamin Rob Alam Semesta Yang mana Alam Semesta Itu Adalah Enes Manusia Jen Dan Manusia Jen Dan Malaikat Kenapa Karena Tiga Makhluk Ini Yang Mempunyai Jiwa Tiga Makhluk Ini Yang Mempunyai Akal Apa Kena Mengena Rob Dengan Makna Mendidik Dengan Tiga Orang Ini Dengan Tiga Makhluk Ini Beza Ada Dia Mempunyai Hubungan Apa Hubungannya Ya Habib Hubungannya Bahwasannya Allah Itu Karena Allah Itu Memiliki Allah Itu Nak Mendidik Tiga Makhluk Ini Untuk Menjadi Untuk Mencapai Kesempurnaan Mereka Kita Tengok Manusia Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Dalam Keadaan Tidak Tahu Apa Apa Ketiga Baby Tahu Apa Apa Allah Mengatakan Kepada Manusia Dan Allah Menurunkan Kepada Manusia Syariat Yang Mana Dalam Syariat Ini Kalau Manusia Itu Lakukan Syariat Itu Manusia Akan Menjadi Orang Yang Sempurna Sikit Demi Sikit Karena Itu Yang Namanya Tarbiah Adalah Bagaimana Seseorang Murobi Itu Amik Murobbanya Amik Yang Dididiknya Sikit Demi Sikit Menuju Kesempurnaan Untuk Khas Dia Berniat Untuk Membawa Yang Dididik Itu Mencapai Kesempurnaan Tanpa Amik Keuntungan Sedikit Pun Untuk Dirinya Itu Namanya Apa Itu Namanya Murobi Itu Namanya Rob dan Hal Seperti Ini Hanya Ada Pada Allah Yang Mana Allah Akan Mendidik Manusia Dengan Cara Menurunkan Syariatnya Melewati Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mana Kalau Anda Mengikuti Syariatnya Dan Anda Mengikuti Rasul Sikit Demi Sikit Anda Akan Menuju Kesempurnaan Anda Dan Itu Semua Untuk Keuntungan Anda Allah Tidak Amik Sikit Pun Keuntungan Daripada Kesempurnaan Anda Berbeza Dengan Negara Negara Yang Kuat Pada Zaman Ini Saya Nak Didik Negara Yang Lemah Ini Untuk Apa Mereka Nak Amik Untung Daripada Negara Lemah Ini Bukan Nak Jadikan Negara Lemah Ini Hebat Nak Amik Untung Daripada Negara Negara Yang Lemah Oh Saya Nak Didik Saya Nak Pandekan Orang Yang Lemah Ini Banyak Sekali Guru Itu Mereka Itu Dianggap Hebat Kalau Mereka Bisa Untuk Mendidik Murid Yang Lemah Menjadi Hebat Ketika Mereka Mendidik Murid Yang Lemah Menjadi Hebat Otomatis Mereka Itu Akan Amik Keuntungan Dengan Makna Bahwasanya Mereka Akan Mempunyai Reputasi Yang Bagus Karena Mereka Berhasil Untuk Membawa Murid Ini Daripada Kelemahan Menjadi Kuat Maknanya Ketika Dia Mendidik Murid Lemah Itu Bukan Pure Untuk Dia Tapi Ada Unsur Walaupun Sikit Tak Dominan Kepada Guru Itu Yang Akan Dinisbatkan Kepada Dia Ketika Orang Ini Sempurna Tapi Allah Tidak Ada Seperti Itu Allah Tidak Bertambah Sempurna Dengan Sempurnanya Manusia Dan Allah Tidak Bertambah Kurang Dengan Lemahnya Manusia Karena Itu Rab Al-Hakiki Rab Bul-Arbab Rab Yang Hakiki Adalah Seorang Tuhan Adalah Tuhan Bukan Seorang Adalah That Yang Mendidik Manusia Melewati Rasulnya Melewati Syariatnya Agar Manusia Itu Mencapai Kesempurnaannya Step By Step Sikit Sikit Demi Sikit Tanpa Amik Keuntungan Sikit Pun Daripada Manusia Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menginginkan Kesempurnaan Bagi Malaikat Bagi Jin Dan Bagi Manusia Dengan Mengikuti Syariatnya Wallahu Wa'alam Bismillah Inilah Makna Alhamdulillah Hirabil Apa Namanya Hirabil Hirabil Alamin Ini Ada Arkanul Hamata Saya kira Wabihi Nastain Ala Umuri Dunya Wabihi Wabillah Dan Dengan Allah Dan Hanya Kepada Allah Kenapa Kok Bihi Itu Awal Biasanya Dikasihkan Di Awal Itu Karena Untuk Menunjukkan Bahwasannya Hanya Kepada Allah Kami Itu Meminta Pertolongan Kepada Umuri Dunia Dunia Agama Dan Perkara Dunia Dunia Hanya Kepada Allah Kami Itu Meminta Tolong Terhadap Perkara Dunia Dan Perkara Perkara Apa Agama Apa Itu Dunia Dunia Itu Sebelum Kematian Itu Namanya Apa Ketika Anda Dilahirkan Dan Sebelum Anda Mati Itu Namanya Adalah Fase Fase Di Dunia Apa Itu Din Din Itu Adalah Agama Agama Disini Didefinisikan Din Itu Secara Bahasa Nelur Rojak Dikatakan Din Apa Itu Din Secara Bahasa Din Itu Adalah Ketaatan Dan Ibadah Dan Pembalasan Itu Sebagai Bahasa Secara Bahasa Tetapi Secara Syariat Yang Namanya Din Adalah Secara Syariat Bahasanya Yang Namanya Din Adalah Apa Yang Disyariatkan Apa Makna Disyariatkan Adalah Dibuat Oleh Allah Dengan Keinginannya Itu Namanya Apa Syariat Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Ke Dunia Manusia Ini Melewati Keinginannya Maknanya Menurut Keinginan Allah Melewati Malaika Jibril Dan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ala Lisan Nabi Minal Akam Daripada Hukum Hukum Ada Definisi Lain Daripada Definisi Lain Bahwasanya Yang namanya Agama Itu adalah Wad'un Ilahi Wad'un Ilahi Makna Wad'un Adalah Perkara Yang Diturunkan Karena Allah Menginginkan So Maknanya Semua Ini Kenapa Agama Islam Ini Seperti ini Karena Allah Menginginkan Seperti ini Ini Maknanya Solat Lima Waktu Itu Wajib Khomer Itu Haram Itu Karena Keinginan Allah Dan Bukan Karena Solat Lima Waktu Itu Apa Namanya Memang Memang Wajib Allah Turunkan Tidak 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 Seperti itu Kalau Allah Boleh Balik Allah Boleh Membalik Bahwasanya Minum Khomer Wajib Setelah Lima Waktu Adalah Haram Kalau Allah Allah Boleh Seperti itu Jadi Kita beribadah Minum Khomer Lima Waktu Boleh Macam Itu Tidak Ada Masalah Kalau Allah Allah akan Merubah Semua Yang Halal Menjadi Haram Dan Yang Haram Menjadi Halal Akan Tetapi Agama Hukum Hukum Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Hukum Terbaik Untuk Agar Manusia Itu Boleh Sampai Kedalam Kesempurna Sikit Demi Sikit Karena Itu Yang Namanya Agama Adalah Wad'un Ilahi Perkara Yang Diturunkan Oleh Allah Wad'un Wad'un Adalah Perkara Ilahi Perkara Yang Diturunkan Dari Allah Daripada Tuhan Sa'ikun Yang Mana Perkara Itu Kalau Anda Tengok Kalau Anda Fikirkan Dan Anda Lakukan Itu Akan Sa'ikun Sa'ikun Itu Akan Memandu Anda Memandu Kemana Memandu Ke Kebaikan Dunia Wa Ukhrat Siapa Yang Bisa Dipandu Kepada Kebaikan Dunia Dan Akhirat Ketika Dia Itu Melakukan Agama Orang Orang Yang Mempunyai Akal Akal Yang Sehat Ada Beberapa Orang Yang Mempunyai Akal Yang Sakit Tengok Agama Mereka Tak Mereka Tak 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 Amik Kenapa Agama Ini Penat Kenapa Saya Kena Sholat Saya Kena Puasa Memang Penat Tapi Anda Tidak Beragama Lebih Penat Lagi Anda Tidak Beragama Anda Lebih Anda Lebih Penat Lagi Karena Itu Hukum 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 Untuk Kemaslahatan Manusia Allah Tidak Amik Keuntungan Sama Sekali Daripada Hukum Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada 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 Manusia Ini Yang mana Kalau Saya itu Ketika Didaurah Alumak Mungkin Dua Bulan Yang Lalu Karena Saya Mula Alumak Ini November Saya Mulai November Saya Jelaskan Pasal Apa Hakikat Daripada Hukum Yang Intinya Hukum Itu Adalah Sebuah Sistem Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Manusia Ini Untuk Mengekang Keinginan Manusia Karena Kalau Keinginan Manusia Itu Dibiarkan Begitu Saja Dunia Ini Akan Hancur Dunia Ini Akan Hancur Kalau Oke Engkau Nak Buat Apanya Terserah Habis Dunia Ini Karena Itu Oleh Allah Ada Hukum Hukum Untuk Mengekang Ini Haram Ini Haram Ini Haram Ini Haram Ini Boleh Ini Boleh Jadi Keinginan Anda Itu Harus Terkekang Dengan Yang Diperbolehkan Oleh Allah Sehajir Yang Haram Haram Ini Jangan Apa Namanya Jangan Anda Lakukan Begitu Pula Keinginan Anda Juga Dikekang Untuk Melakukan Perkara-perkara Yang Wajib Yang Mana Perkara-perkara Yang Wajib Itu Adalah Perkara Yang Susah Sholat Itu Susah Puasa Itu Susah Zakat Itu Susah Tapi Anda Kena Lakukan Kenapa Itu Untuk Mengekang Keinginan Anda Agar Anda Tidak Berbuat Semau Anda Begitu Pula Perkara Yang Mubah Perkara Yang Haram Semua Akham Taklifiya Homsah Itu Diturunkan Oleh Allah Untuk Mengekang Dan Membatasi Keinginan Manusia Karena Tidak Ada Satu Negara Pun Yang Menganut Keinginan Mutlak Tidak Ada Walaupun Amerika Yang Mengatakan Dirinya Itu Negara Paling Bebas Dunia Tidak Ada Yang Mengatakan Keinginan Mutlak Ada Tidak Ada Seperti Itu Kenapa Karena Setiap Keinginan Di Dunia Ini Akan Berbenturan Dan Bercanggah Dengan Keinginan Orang Lain Itulah Hakikat Filsafat Daripada Hukum Kalau Anda Ingin Tengok Saya Jelaskan Pasal Hukum Ini Sikit 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 Lama Dan Saya Jelaskan Apa Sih Hubungan Hukum Di Dalam Tiga Ilmu Karena Pasal Hukum Ini Dibahas Juga Di Dalam Tiga Fan Ilmu Ilmu Kalam Ilmu Usul Fikih Dan Ilmu Ilmu Fikih Semua Tiga Ini Membahas Hukum Yang Mana Ilmu Kalam Membahas Allah Yang Menurunkan Hukum Karena Hukum Itu Kan Adalah Khitab Allah Kemudian Usul Fikih Membahas Tentang Macam Macam Hukum Kemudian Fikih Membahas Tentang Aplikasi Macam Macam Hukum Itu Terhadap Perbuatan Perbuatan Mukallaf Kemudian Fatwa Hukum Secara Apa Namanya Afal Afal Mukallaf Ini Diaplikasikan Lagi Lebih Spesifik Kepada Juz Iyad Daripada Mukallaf Ini Saya Di dalam Dawrah Kulasah Kalau Anda Tengok Wabihi Nasta'in Ala umuri Dunia Wadin Wasallallah Wasallallahu Wasallam Ala Sayyidina Muhammadin Khotamin Atau Khotimin Nabi Boleh Dua Boleh Anda Baca Khotam Dan Boleh Anda Baca Khotim Jayit Wasallallah Wasallallah Apa itu Shallallah Apa itu Shallah Sebelum Kalau Allah Kita sudah Tahu Maknanya Apa Ini adalah Alamun Aladzatil Wajib Wujud Al-Mustriq Dijami Ilka Ma'lat Wasallallah Apa itu Shallah 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 itu Secara bahasa Maknanya Adalah Atof Apa Atof Atof itu Kelembutan Ya Ini anak Atif Tualik Aku lembut Aku Rifik Apa Rifik itu Lembut Aku Kasian Kepadamu Atau Aku Lembut Kepadamu Sama Aku Sayang Kepadamu Itu Namanya Shallah Secara bahasa Seperti itu Akan tetapi Shallah itu Ketika Dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam bahasa Makna Shallah itu Bukan lembut Kenapa Karena lembut Suka Sayang Itu adalah Perkara hati Itu adalah Perkara 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 hati Dan itu Di dalam Ilmu kalam Itu masuk Di dalam Kehviat Dan masuk Di dalam Bukan kehviat Infialat Makna Infialat Itu apa Maknanya Rasa sayang itu Akan Terjadi Karena Hal Hal yang lain Kenapa Anda Sayang kepada Istri Anda Orang-orang Jawa Mengatakan Trisno Jalaran Sokokulino Dengan makna Ketika Anda Sering berjumpa orang Anda akan sayang Maknanya sayang itu Akan terbina Akan terjadi Ketika Anda Banyak bertemu Berapa banyak orang itu Jatuh cinta Ketika di Campus Di tempat kerja Istri mereka Kawan Kawan kerja Istri mereka Kawan sekolah Kenapa Karena terlampau Banyak bertemu Akhirnya Datanglah rasa Cinta Akhirnya Datanglah rasa Suka Hal-hal semacam itu Mustahil bagi Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena infialat Itu menunjukkan Hudus Terus maknanya Apa Sholah Maknanya Sholah adalah Allah menurunkan Rahmatnya Allah menurunkan Rahmatnya Terus kenapa Ya Habib Allah menurunkan Rahmatnya Allah menurunkan Rahmatnya Kepada Rasul Sallallahu Alayhi wasalam Pure Murni Karena Keinginan Dan ikhtiar Allah Subhanahu Wata'ala Itulah maknanya Itulah maknanya Sholat Jika dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Menurunkan Rahmat Karena Keinginan Allah Subhanahu Wata'ala Loh Kenapa Allah Ingin Anda tidak Boleh tanya Seperti itu Kenapa Karena Ketika Ingin Itu Allah Menurunkan Karena Keinginannya Anda Tidak Boleh Untuk Mengatakan Kenapa Ingin Ya Karena Allah Ingin Tidak Ada sebab Lain Daripada Itu Karena Itu Ulama Ahli Sunnah Mengatakan Malidzati Mabidzati Layus Al Yang Kedua Jika Sholat Itu Dinisbatkan Kepada Malaikat Maknanya Adalah Istighfar Atau Meminta Meminta Ampun Ada Pun ketika Dinisbatkan Kepada Manusia Makna Sholat Kita Apa Maknanya Sholat Itu Maknanya Adalah Berdoa Inilah Tiga Makna Daripada Apa Sholat So Tengok Di Nelu Rojak Assolatu Wahyal Atfu Thumma Inkanat Min Allah Farahmatun Aminal Malaikati Fastighfarun Aminal Adami Aminal Adami Fathad Duru Wadua Wassallallahu Wasallam Apa Itu Salam Salam Adalah Tahiyah Ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Sayyid Apa Itu Saya Itu Saya Itu Bingung Kalau Ada Orang Orang Wahabi Itu Cakap Bahwasanya Latu Sayyiduni Atau Latu Sawiduni Itu Tidak Boleh Itu Apa Namanya Hadisnya Itu Latu Sayyiduni Kita Tidak Boleh Untuk Apa Namanya Ketika Bersolawat Kita Cakap Rasul Itu Alah Sayyidina Tidak Boleh Kita Kena Cakap Allahumma Solli Allah Muhammad Oke Kenapa Kok Tidak Boleh Karena Tidak Ada Dalilnya Karena Tidak Ada Hadisnya Orang Semacam Ini Memang Akal Mereka Sikit Kurang Para Ulama Tidak Pernah Gaduh Pasal Sayyidina Kenapa Anda Kena Faham Apa Makna Sayyidina Itu Tengok Apa Kata Neloroja Sayyid Man Sadda Fikoumi Sayyid Adalah Orang Yang Memimpin Di Dalam Kaum Itu Adalah Sayyid Jadi Ada Satu Kaum Dia Pemimpin Itu Adalah Namanya Sayyid Apakah Rasul Memimpin Di Kaumnya Balhum Sadatul Sawah Namanya Sayyid Sadda Rasul Adalah Pemimpin Daripada Segala Pemimpin Maknanya Rasul Pun Boleh Dikatakan Pemimpin Maknanya Dikatakan Sayyid Pun Tidak Ada Masalah Atau Makna Sayyid Itu Man Kathura Sawaduhu Aik Jaisuhu Dibilang Yang Namanya Sayyid Itu Yang Banyak Tenteranya Apakah Rasul Banyak Tentaranya Semua Yang Ada Di Bumi Dan Ada Di Langit Ada Tentaranya Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bahkan Bukan Hanya Manusia Hewan Semua Apa Namanya Pohon Semuanya Itu Kalau Rasul Perintah Akan Menjadi Tentaranya Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Atau Makna Sayyid Itu Adalah Man Tafzau Ileyhin Nas Indah Shadaid Adalah Orang Apa Namanya Yang Mana Orang-orang Itu Akan Berlindung Kepadanya Di Dalam Keadaan Keadaan Yang Genting Para Tengok Ketika Kita Di Padang Mahsyar Dalam Keadaan Genting Semua Nak Kemana Semua Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Makna Yang Keempat Daripada Sayyid Adalah Al Halim Alladhi La Yistafizuhu Qatab Dibilang Orang Yang Halim Halim Itu Adalah Yang Sangat Sabar Sekali Ketika Di Apa Namanya Dipancing Untuk Marah Dia Tidak Marah Dia Tidak Mudah Marah Ini Adalah Makna Sayyid Tengok Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Ketika Dilempari Oleh Orang Orang To'if Apakah Rasul Itu Marah Tidak Tidak Bahkan Rasul Itu Malah Berdoa Maknanya Empat Makna Sayyid Ini Ada Pada Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Secara Bahasa Pun Ada 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 Apakah Rasul Ada 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 Terus Kenapa Anda Tidak Memperbolehkan Rasul Dinamakan Sebagai Sayyid Wallahi Orang Yang Tidak Faham Hal Ini Saya Kira Mungkin Di Dalam Hatinya Ada Problem Dengan Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Alas Sayyidina Muhammadin Apa Itu Nama Apa Itu Makna Muhammad Muhammad Maknanya Secara Bahasa Adalah Orang Yang Terpuji Karena Banyak Sekali Sifat Sifat Yang Mulia Pada Pada Apa Namanya Pada Dirinya Dan Nama Ini Dipakai Oleh Menjadi Nama Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Alas Sayyidina Muhammadin Khotam Atau Khotim Khotim Adalah Apa Namanya Khotim Adalah Penutup Atau Penghujung Daripada Para Nabi Maknanya Tidak Tidak Ada Nabi Yang Baru Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Setelah Sallallahu Alayhi Wassalam Tidak Ada Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masalah Nabi Ini Perkara Perkara Yang Sensitif Memang Karena Pada Zaman Zaman Ini Banyak Sekali Yang Mengaku Mengaku Nabi Saya Tidak Tau Ada Yang Cakap Dengan Saya Di Malaysia Ada Namanya Rasul Melayu Jibril Ada Yang Macam Ada Yang Cakap Kalau Rasul Itu Diturunkan Quran Dia Bisa Untuk Mengetahui Batimnya Quran Batinia Batinia Banyak Sekali Orang Orang Mengaku Mengaku Nabi Dan Tidak Ada Satupun Orang Mengaku Nabi Kemudian Minta Mujizat Diberi Mujizat Oleh Allah Kecuali Itu Nabi Yang Hakiki Maknanya Kalau Ada Orang Mengaku Nabi Dan Dia Bukan Nabi Allah Tak Akan Beri Mujizat Bahkan Allah Akan Hinakan Itulah Maknanya Di Dalam Akhidah Ahli Sunnah Bahwasanya Mujizat Itu Dalilnya Adalah Dalilnya Adalah Adi Maknanya Tidak Ada Satu Orang Pun Mengaku Nabi Atau Mendustakan Dirinya Itu Nabi Padahal Bukan Nabi Dan Meminta Mujizat Kecuali Allah Langsung Bustakan Dia Di Depan Halayak Dan Tidak Ada Sampai Sekarang Selain Nabi Yang Hakiki Mempunyai Apa Namanya Mempunyai Mujizat Itulah Maknanya Khotim Adalah Penghujung Daripada Nabi Penutup Daripada Nabi Dengan Makna Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Tapi Kenyataannya Sekarang Banyak Kalau Anda Tengok Dari Satu Tahun Ini Yang Nabi Itu Bukan Nabi Itu Mengaku Nabi Kalau Ada Orang Orang Mengaku Nabi Anda Nasihati Pertama Ntar Nasihati Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Tetap Tegil Mudah Saya Minta Mujizat Kalau Anda Bisa Buat Mujizat Saya Ikuti Anda Dan Mustahil Ada Mujizat Mustahil Ada Mujizat Ada Lagi Yang Mengatakan Apa Namanya Harokatnya Bukan Khotim Tetapi Khotam Makna Khotam Itu Adalah Alatul Khotam Khotam Apa Makna Khotam Itu Maksud Khotamun Nabi Memang Ada Khotmun Nubuah Apa Itu Khotmun Nubuah Tidak Ada Satu Nabi Pun Kecuali Melewati Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Maknanya Ada Satu Nabi Rasul Khotam Maksud Lulus Kalau Di Malaysia Mungkin Macam Sirim Mungkin Mungkin Macam Apa Macam 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 Sirim Jadi Ketika Ada Nabi Nabi Adam Datang Dicok Dulu Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Jadi Nabi Resmi Jadi Nabi Jadi Nabi Itu Namanya Khotmun Nubuah Kenapa Seperti Itu Memang Karena Setiap Nabi Tidak Akan Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Diberi Perjanjian Oleh Allah Engkau Kena Cakap Bahwasannya Nanti Akan Datang Nabi Namanya Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Ketika Orang Itu Datang Engkau Tidak Boleh Ikuti Aku Engkau Kena Ikuti Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itulah Yang Namanya Khot Mun Nubuah Dan Pasal Khot Mun Nubuah Ini Hadisnya Ada Tapi Banyak Sekarang Orang Orang Itu Macam Meluaskan Makna Ini Bukan Kepada Nabi Tapi Kepada Wali Dan Itu Mungkin Perlu Diteriti Lagi Mereka Mengatakan Bahwasannya Ada Beberapa Wali Ini Khot Mul Wilayah Apa Itu Khot Mul Wilayah Khot Khot Mul Auliyah Dengan Makna Bahwasannya Tidak Ada Wali Satupun Yang Bisa Menjadi Wali Kecuali Melewati Apa Namanya Melewati Dia Macam Disirim Dahulu Dengan Dia Ini Wali Kena lewat Dulu Saya Sirim Menjadi Wali Ini Wallahualam Setahu Saya Tidak Ada Dalil Tidak Ada Tidak Ada Apa Itu Mungkin Mungkin Saya Tidak Cakap Pasal Mungkin Tapi Apakah Ini Terjadi Dan Ini Tidak Mungkin Terjadi Dan Anda Tidak Mungkin Tahu Kecuali Melewati Sama Berbeza Dengan Khotaman Nabi Ada Dalilnya Ada Seperti Itu Tapi Khotmul Wilayah Tidak Ada Dalilnya Walaupun Diklaim Oleh Banyak Sekali Orang Oh Fulan Ini Khotimul Awliya Fulan Khotimul Awliya Saya Kira Itu Perlu Dalil Lagi Dan Perlu Direview Balik Karena Kalau Memang Seperti Itu Memang Kena Ada Dalilnya Karena Anda Membuat Sesuatu Makna Dan Menisbatkannya Kedalam Kedalam Syariah Apalagi Mafumnya Diamik Daripada Mafum Seperti Khotmun Nubuwa Itulah Makna Khotam Makna Apa Khotam Jadi Ada Khotim Dan Khotam Terus Apa itu Nabi Didefinisikan Nabi Itu Oleh Habib Ahmad Bin Umar Asyatiri Yang namanya Nabi Adalah Insan Nabi Itu Kena Manusia Nabi Tidak Boleh Jin Nabi Tidak Boleh Malaikat Hurun Nabi Itu Kena Merdeka Nabi Tidak Boleh Hamba Sahaya Dakarun Nabi Itu Kena Laki Laki Nabi Tidak Boleh Perempuan Hada Alam Maturidi Maknanya Setiap Nabi Pasti Kena Laki Laki Tapi Asyairah Mengatakan Bukan Nabinya Tetapi Nubuah Tidak Ada Kontradiksi Tidak Ada Tanakut Antara Nubuah Walunutah Tidak Ada Tapi Setiap Nabi Pasti Laki Laki Yang mana Nabi Itu Tidak Mungkin Mempunyai Penyakit Yang Membuat Orang-orang Itu Lari Contohnya Nabi Judam Nabi Kena Lepra Nabi Ada Orang Tanya Kepada Saya Apakah Nabi Mungkin Kena Corona Apakah Corona Itu Termasuk Kalau Kena Corona Jangan 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 Dekat Dengan Nabi Itu Kenapa Nanti Terkena 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 Corona Kalau Corona Itu Maka Nabi Tidak Mungkin Terkena Hal-hal Semacam Itu Wa'an Dana Ati Abin Dan Tidak Mungkin Nabi Itu Dana Abin Itu Ayahnya Itu Hina Tidak 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 Mungkin Yang namanya Nabi Ayahnya Itu Pasti Mulia Terus Macam Mana Nabi Ibrahim Itu Ayahnya Kilang Punya Kilang Berhala Itu Bukan Ayahnya Itu Pamannya Itu Pamannya Memang Tapi Ab disini Bukan Maknanya Ayah Tapi Paman Tau Dari Mana Habibi Karena Orang-orang Arab Itu Sering Mengatakan Al-amu Sinul Dibilang Paman Itu Macam Ayah Wakona Um Maknanya Tidak Mungkin Emaknya Itu Berkhianat Tidak Mungkin Ada Seorang Nabi Emaknya Itu Penzina Tidak Akan Mungkin Karena Seorang Nabi Ayahnya Itu Pasti Orang Baik Emaknya Pasti Orang Solehah Dan Di Apa Namanya Diberi Wahyu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Syariat Dan Tidak Disuruh Untuk Menyampaikan Ya Maksudnya Nabi Itu Ada Beberapa Hal Yang Tidak Wajib Bahkan Tidak Boleh Untuk Disampaikan Kepada Manusia Mungkin Hal-hal Berkaitan Tentang Ma'rifatullah Itulah Apa Namanya Definisi Definisi Nabi Dan Keluarganya Keluarga Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Siapa Itu Keluarga Nabi Keluarga Nabi Itu Ada Tiga Keluarga Nabi Ada Yang Daripada Makomul Makomuzakah Makomul Madah Dan Makomud Doa Ada Tiga Kalau Ada Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Cakap Keluarganya Di dalam Zakat Menurut Syafi'i Menurut Imam Syafi'i Ada dua Banu Hashim Dan Bani Mutalib Keturunan Bani Hashim Dan Keturunan Bani Mutalib Bismillah Itu adalah Keluarganya Nabi Daripada Zakat Imam Malik Mengatakan Keluarga Nabi Yang tidak Yang tidak Boleh untuk Menerima Zakat Adalah Banu Hashim Sahaja Imam Syafi'i Mengatakan Banu Hashim Dan Banu Mutalib Oke Yang nomor dua Saudara Apa namanya Keluarga Nabi itu Kalau di dalam Pujian Siapa? Kalau Nabi Memuji Keluarganya Itu siapa? Keluarga Nabi Adalah Setiap Dalam Makom Pujian Adalah Setiap Orang Muslim Yang taat Itu adalah Keluarga Rasul Sallallahu Sallallahu Di dalam Doa Kalau Rasul Mendoakan Keluarganya Mendoakan Keluarganya Itu adalah Setiap Orang Muslim Walaupun Orang Muslim Itu Bermaksiat Jadi ada Tiga Makom 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 Zakah Maknanya Siapa Keluarga Nabi Yang haram Menerima Zakah Di dalam Makom Mulmadah Dalam Makom Pujian Dan Di dalam Makom Tua Yang lebih Khususus Daripada Tiga Ini Namanya Ahlul Bait Atau Ahlul Kisah Ahlul Kisah Ini Bisa Lagi Ahlul Kisah Ini Adalah Sayyidina Ali Ben Abi Talib Sayyidah Fatimah Zahra Wasayidina Hasan Wal Husin Kenapa Karena Empat Orang Ini Pernah Masuk Di dalam Kisah Di dalam Kain Dan Didoakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Keturunannya Juga Sampai Sekarang Dikatakan Apa Namanya Alubaitin Nabi Sallallahu Alihi Alubaitin Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Ada pun Kitab-kitab Yang mengatakan Bahwasannya Alubaitin Nabi Itu adalah Istri-istrinya Rasul Sahaja Itu Rata-rata Yang cakap Majam Itu adalah Wahabi Tapi Ulama Ahli Sunnah Waljamaah Adalah Alubaitin Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Ada tiga Ada tiga Makom Ini Dan yang Lebih khusus Lagi Alubaitin Nabi Adalah Ahlul Kisah Dan Para Keturunannya Wallah Wa'alam Wa'alihi Wasohbihi Dan Para Sahabatnya Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Siapa Para Sahabatnya Rasul Para Sahabatnya Rasul Adalah Orang-orang Yang Berjumpa Dengan Nabi Dalam Keadaan Nabi Masih hidup Nabi Tengok Dia Atau Dia Tengok Nabi Sekejap Sahaja Dalam Keadaan Muslim Dan Meninggal Juga Dalam Keadaan Muslim Itu Namanya Sahabat Kalau Dia Tengok Rasul Dalam Keadaan Tidak Muslim Kemudian Rasul Meninggal Kemudian Dia Masuk Islam Dia Tidak Dikatakan Sahabat Atau Dia Tengok Rasul Dalam Keadaan Muslim Kemudian Menjadi Sahabat Kemudian Dia Murtad Meninggal Dalam Keadaan Ridah Maka Dia Juga Tidak Dikatakan Sahabat Oke Dan Itu Adalah Sahabat Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Muminin Nabihi Fil'arad Fil'arad Di bumi Bukan 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 Dilangit Karena Nabi Isa Jumpa Dengan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Isa Adalah Nabi Bukan Sahabat Sebagian Ulama Kenapa Apakah Ada Tanakut Antara Sahabat Dan Nubuah Maknanya Kita Boleh Cakap Nabi Isa Itu Nabiyun Wasohabah Tiada Tiada Masalah Di dalam Kehidupan Rasul Setelah Rasul Allah Diangkat Menjadi Nabi Bukan Ketika Dia Tengok Tengok Rasul Tapi Sebelum Rasul Allah Diangkat Menjadi Nabi Ada pun Sahabat Sahabat Nabi Ini Sudah Saya Jelaskan Di Apa Itu Namanya Di Kita Mustalah Hadis Anda Boleh Meroja Lagi Ada Dimana Disini Kalau Tanya Tak Jumpa Disini Anda Boleh Tengok Di Jindan TV Saya Ada Lengkap Satu Sampai Akhir Kita Mustalah Hadis Saya Jelaskan Sahabat Secara Sikit Detail Disana Dan Tiada Kekuatan Dan Tiada Daya Kecuali Dengan Meminta Pertolongan Allah Yang Maha Tinggi Dan Maha Besar Dengan Ini Selasalah Sudah Mukadimah Daripada Kita Safinatun Najah Ini Saya Kira Cukup Sampai Sini Dan Ini Sangat Penting Sekali Mukadimah Mukadimah Ini Saya Ketika Baca Ini Saya Teringat Dulu Masa-masa Saya Awal-awal Belajar Fikih Lagi Saya Senang Sekali Mengajar Fikih Ini Karena Banyak Orang Belajar Dengan Saya Ilmu Kalam Ilmu Mantik Padahal Saya Itu Masih Baru-baru Mungkin Baru Dari Mulai Tahun 2013 Saya Belajar Ilmu Ilmu Ini Dengan Saya Saya Tapi Sebelum Itu Saya Lebih Daripada Sepuluh Tahun Saya Belajar Fikih Saya Lebih Pandai Fikih Daripada Ilmu Kalam Dan Mantik Cuma Banyak Orang Mengajar Dengan Saya Ilmu Kalam Dan Mantik Sudah Saya Belajari Dengan Para Masyaih Fitarim Dan Semoga Allah Menjaga Mereka Daripada Corona Menjaga Kita Dan Semoga Diangkat Corona Ini Daripada Malaysia Indonesia Khususan Wajamiin Bila Ditmuslim Wala Hadih Niyah Wala Kulini Yatin Salihah Wala Manu Aslafun Salihun Wala Dit Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatihah Wa'udzubillah Ibn Asyad 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh